Kuwait City, timnas Indonesia berada di grup A pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka akan bersaing dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Pada laga perdana, timnas Indonesia bakal berhadapan dengan tuan rumah, Kuwait. Pertandingan akan dimainkan di Jabal Al-Ahmad International Stadium yang terletak di Kuwait City, Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, malam pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menghadapi laga nanti, winger timnas Indonesia, Sadil Ramdhani memiliki motivasi tinggi. Pemain Sabah FC itu berupaya untuk mencetak gol ke gawang Kuwait. Semoga saya bisa cetak gol menampilkan yang terbaik, ujar Sadil di kanal Youtube PSSI TV. Semoga saya juga bisa membantu rekan-rekan lain, dan pastinya harus bekerja keras, sambungnya. Tingkatkan tensi latihan, timnas Indonesia sudah tiba di Kuwait sejak tanggal 5 Juni tahun 2022 lalu. Saat itu mereka langsung melakukan latihan untuk memulihkan kondisi badan setelah menjalani perjalanan belasan jam dari Indonesia. Namun, selepas itu tensi latihan ditingkatkan. Sadil Ramdhani menyebut hal itu perlu dilakukan untuk beradaptasi lebih cepat dengan cuaca panas di Kuwait. Sangat menyenangan, kami melakukan perjalanan jauh. Kami sudah ada recovery, kami ada naik tensi latihan sekaang, ujarnya. Kami harus adaptasi cuaca panas di sini, hampir sama sebenarnya di Indonesia kami tidak terlalu memiarkan hal itu kami fokus lawan Kuwait, jelas pemain berusia 23 tahun itu. Fokus, secara peringkat FIFA, Kuwait sebenarnya memiliki peringkat yang tidak terlalu jauh. Mereka menempati posisi ke-146 sementara timnas Indonesia ada di posisi ke-159. Namun, status tuan rumah dinilai sedikit membentungkan Kuwait. Mereka bisa berlaga dengan dukungan supporter sendiri. Meski demikian, Sadil Ramdhani tampak tidak terlalu peduli. Ia lebih memilih fokus pada tim sendiri dan menyiapkan diri sebaik mungkin. Kami fokus pada diri sendiri, kami pikirkan strategi dari coach, kami harus siap fisik dan mental. Intinya kami selalu bersama-sama untuk meraih hasil positif, tandas eks pemain Persela Lamongan ini.